Intro Ketua Umum Bayangkari Ibu Tri Tito Karnavian dan Seksi Ekonomi Pengurus Pusat Bayangkari Ibu Winnie Agung Budi beserta rombongan didampingi kepala rumah sakit menjenguk tiga anggota Polri yang tubuhnya terkena luka bakar di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta. Ketiga anggota yang menjadi korban itu adalah Aib Tu Erwin, anggota Babin Kamtip Mas Polsek Cianjur Bribda Yudi Muslim dan Bribda FA Simbolon, anggota Sabara Polres Cianjur Anggota yang bertugas melindungi dan mengamankan pada saat aksi demonstrasi tersebut justru menjadi korban dari aksi anarkis demonstran di Pendopo Cianjur, Jawa Barat Ibu Tri Tito Karnavian mewakili tim bayangkari lainnya mengatakan turut prihatin atas kejadian yang menimpa anggota polisi tersebut dan berharap ke depannya kejadian seperti ini tidak terulang lagi Oh ya, kita memang sudah ada program khusus untuk bidang sosial membantu anggota Polri ataupun keluarga Polri yang sudah kena musibah seperti dalam hal ini adalah Aib Tu Erwin yang sudah dirawat disini karena musibah berbapak di Cianjur dan juga selanjutnya termasuk juga dari hari kesatuan keratakan kali kita laksanakan keanjang sana sosial Kita sangat prihatin sekali dengan keadaan beliau sungguh ini sangat membuat kita seluruh keluarga Polri bersedih dan mudah-mudahan hal ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang agar masyarakat terutama mahasiswa yang melakukan demonstrasi tidak melakukan hal-hal anarkis seperti ini karena kita harusnya menghargai pekerjaan polisi adalah untuk mengamankan dan memberi kepertipan kepada masyarakat yang adalah juga untuk seluruh masyarakat jadi tidak ada kepentingan lain selain itu Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!